Nomor 25 Perhatikan gambar panjang AD adalah Nah, kita lihat gambar ini ya Panjang AD yang ditanyakan ini adalah segitiga siku-siku Misalnya, ini sudut ini saya kasih nama sudut X Ini siku-siku, ini adalah sudut titik Maka, kita mempunyai perpaduan silang, siku-siku, dan titik Apabila ini titik, ini siku-siku, ini pasti silang Ini silang, ini siku-siku, ini pasti titik Jadi, kita memiliki tiga segitiga yang kongruen pada dasarnya Bukan kongruen ya, sebangun Jadi, perpaduan ketiga sudutnya sama Silang, siku-siku, titik ini silang, titik, siku-siku Ini yang besar ya Silang, ini siku-siku, keduanya ya Ini titik, oke Ini sudut yang besar, ini siku-siku Nah, sekarang kita ingin menghitung AD Kita akan memanfaatkan kedua segitiga kecil ini aja Jadi, yang pertama saya gambar ini Ini adalah 9, ini 6, ini saya belum tahu Ini D, ini C, ini B Dan ini adalah titik, ini siku-siku, ini adalah sudut silang Sekarang kita gambar yang kecil dengan orientasi yang sama Ya, ini adalah silang, berarti silang ada di A Ya, kemudian ini adalah siku-siku, siku-sikunya ada di D Ini D Terus, kemudian ini D, C ya Ini C, ini adalah sudut titik Ya, yang dihitung adalah AD ini Dengan kita yang sudah tahu DC DC-nya ini adalah 6 Ya, misalnya DA ini saya simbolkan T Nah, sekarang kita tinggal bandingkan T dibanding 6 Dibanding sama dengan dibagi ya T dibanding 6 Sama dengan T dibanding 6 Sama dengan Kanan dibagi kiri Sama dengan kanan dibagi kiri 6 dibanding 9 Maka T sama dengan Ini dikalikan silang ke sini 6 x 6 9-nya saya rupa menjadi 3 x 3 Kenapa nyoretnya biar mudah Ya, ini dengan ini dicoret dapat 2 Ini dengan ini dicoret dapat 2 Sehingga jawaban akhirnya adalah 2 x 2 Yaitu 4 Dan jawabannya yang B Baik, ini pembahasan untuk nomor 25 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih